bisa beraktifitas walaupun di tengah pandemik COVID-19 ini yang terus insya Allah kita berharap semuanya akan lekas sekiranya berlalu dan jadi berusia perkenalkan saya juga ucap, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani Bu Elo, sama Jajaran Panitia Bina Tamu dengan suatu kebanggaan saya dapat bisa sedikit sedikit sharing mengenai sedikit ilmu yang dulu saya juga tempat di ITS juga mengenai prediking and content, saya juga terus menggunakan kita aplikasikan di dunia usaha atau industri terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ini semata-mata saya juga untuk juga pembelajaran, update knowledge juga secara pribadi perkenalkan nama saya Muhammad Argyan Wityatama, NRP saya pada waktu kuliah dulu 4207-1074 jadi saya yang masih NRP saya daya angkatan 2007 STK, Fakultas Teknologi Kelautan dulu di Marine Engineering dengan tugas agar saya mengenai water mister masalah batu barat juga tapi di masalah yang kita taruhkan Marine Power Plan terus kemudian saya disini sebagai di perusahaan ini di perusahaan PT Kalimantan Prima Persada ini adalah anak perusahaan daripada PAMA Persada Nusantara satu grup pun juga satu grup secara besar UT United Tractor terus kemudian yang secara secara keseluruhan yaitu di Astra Group Astra International Group jadi kami bernaung pada di sini saya di perusahaan PT KPP ini saya sebagai plan technical support action head di head office saya bergabung di perusahaan ini sudah lebih kurang hampir 10 tahun pak ya 9 sampai 10 tahun dengan Bu Elok kemarin minggu lalu sudah bercerita mengenai perusahaan di perusahaan ini baik selanjutnya ada pun objektif yang akan kami sampaikan yaitu mengenai seperti apa sih bisnis modelnya kontraktor mining khususnya batu barat mulai dari Hili mulai dari A sampai Z terus kemudian sedikit mengenai heavy equipment management bagaimana kita manajemen alat berat terus kemudian predictive management konsep pada umumnya yang diimplementasikan ke mana ke dunia pertamangan dan juga bagaimana implementasi predictive management dan berikut hasil daripada aktivitas predictive management selanjutnya ya ini adalah bisnis model mining kontraktor pak ya yang kami singkat dengan gambar apa namanya gambar ini masih dari 1 sampai proses artis 12 di mana proses pertama yaitu masalah perizinan legalitas dari suatu pertambangan kemudian SDM peraturan peraturan daerah dan kemudian peraturan klir setelah mendapatkan izin dari pada suatu area untuk ditambang kita melakukan pembuatan lahan atau istilahnya land clearing pembuatan lahan persiapan lahan sampai kita pengerukan atau obligating OB itu overburden ya istilah di katubara di tamaran OB itu overburden terpoil dulu kita bersihkan OB kita kupas dari batu-batu apa material-material kupas bukaan tanah itu dipindah ke suatu area tertentu yang sudah jadi dapat perizinan sampai tertemur hitam ini adalah batubara setelah ketemu batubara baru gold getting sampai proses getting batubara getting batubara pun terus kemudian batubara di handling menuju ke area tempat penempatan atau stockpile batubara disitu juga ada proses crushing karena batubara yang digesting dari raw material belum menjadi batubara produk sehingga perlu ada proses crushing disitu proses crushing ada proses crushing sehingga proses batu tadi menjadi batu produk dari proses crushing setelah batu produk ada proses delivery atau proses full hauling ini pengantaran atau pengiriman batubara dari satu tempat ke tempat lain pada umumnya yang di tempat kita di maini batubara khususnya di Kalimantan di Indonesia atau umumnya langsung lari ke pelabuhan pak ke port ada alat lagi yang kita kelola port operation dimana menghandling batubari dari port stockyard ke tongkang ya pak ya di mana nanti port tongkang akan di handling lagi ke mother vessel di tengah laut dan dari mother vessel terlebut batubara digistribusikan ke bayar bayar itu baik di Indonesia maupun di luar nah dari proses 1 sampai 12 ini tentunya butuh alat kalau biasa di dunia pertambangan kita biasa sebut familiarnya heavy equipment itu A2B alat alat berat alat A2B ini dari 1 sampai 12 khususnya di kami di perusahaan P3K lima tentu sama grup mengelola itu semua jadi backbone-nya mining contractor adalah bagaimana kita mengelola alat oke ini kelihatan ya Pak ya halo kelihatan Pak oke merupakan suatu proses manajemen terhadap seluruh aspek A2B sepanjang A2B itu bergerak atau beroperasi adalah harus wajib dikelola untuk sebagai mining contractor kenapa harus dikelola A2B untuk mendapatkan intinya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dari bisnis contractor tambang ini adalah bagaimana kita mendapatkan profit profit yang tinggi-tingginya ada tiga hal yang mengaruhi keuntungan dan kerugian suatu projek yaitu normatif hampir sama di bisnis yaitu produksi terus kemudian biaya kepemilikan atau unggos bidang terakhir biaya pengoperasian unggos bagaimana kita bisa mem-forecasting atau meng-nogulasi visibilisasi dan sekalian mengenai tasek produksi bagaimana kita juga harus menentukan owning cost atau investasi capek bagaimana terhadap produksi tersebut investasi apa yang harus kita tentukan juga dan kemudian bagaimana biaya pengoperasian itu ini adalah strategi pokok dalam mem-manage A2B hampir di semua bisnis itu selalu monitoring rancang dan operasikan A2B dengan biaya seoptimal mungkin dua kita harus mengetahui kinerja dan monitor kondisi A2B tiga adalah optimalisasi kerja dengan kita mitigasi risiko-risiko potensi safety-nya safety performance sama operational cost berikut adalah kerangka dasar kerangka dasar dalam mem-manage A2B atau alat-alat berat satu ada empat hal yang menjadi dasar dalam mem-manage alat berat yaitu satu mem-manage pemilihan alat kita harus menganalisa berapa jumlah alat investasikan berdasarkan jenis komposisi alat jumlah alat biaya pemilihan alat biaya operasi alat biaya persatuan produksi alat dengan goal goal daripada dalam pemilihan alat ini adalah alat yang se-efektif dan se-efisien mungkin yang kita pilih kemudian adalah manajemen aplikasi dan produksi alat yaitu kita juga meninjau pengoperasian alat dari sisi aplikasi utilisasinya seperti apa sistem pengoperasian seperti apa biaya operasi alat seperti apa sampai bagaimana kita mengoperasikannya dengan goal dalam manajemen aplikasi produksi alat ini adalah profit aman dan biaya operasi rendah dan yang ketiga yang nanti akan kita akan gali lebih dalam yaitu manajemen perawatan yaitu manajemen perawatan adalah salah satu perangkat dasar meninjau alat berat yaitu bagaimana kita mengelola alat berat dengan program perawatannya bagaimana kita meminj organisasi orang atau PSE yang sebagai eksekutur perawatannya bagaimana kita mengontrol dan bagaimana kita mengemblob atas segala aspek yang berhubungan dengan perawatan dengan goal dari manajemen perawatan ini adalah satu high accessibility tersediaan alat yang tinggi best performance yang sebaik mungkin dan low repair cost atau dalam artian adalah cost yang sewajarnya artinya dalam suatu alat itu cost seperti apa ini yang kita bahas di manajemen perawatan dan yang keempat kerangka dasar manajemen A2B adalah memanajemen suku cadang dan material artinya apa kita juga selain mempersiapkan populasi alat tempat alat dan bagaimana perawatannya kita harus juga memanaj bagaimana sublet keperangsuhan operasional perawatan dalam alat ini adalah bagaimana kita mengontrol kesertian part suku cadang kesertian material bagaimana kita inventory kontrolnya di manajemen rejansmen warehousing dengan goal daripada manajemen suku cadang ini adalah high part efekility low to open open continuous stop reticulation nah ini adalah keempat rangka dasar dalam kita menunjuk alat beran nanti kita akan fokuskan ke manajemen perawatan terima dalam manajemen pemilihan alat tentunya ada beberapa faktor input data yang diperlukan untuk kita analisa ada dua metode analisa ada dua aspek analisa yang kita tadi yaitu analisa teknis kemudian sama analisa ekonomis di mana faktor-faktornya adalah sesuai dengan parameter target kerja atau jumlah medan produksi atau target produksi yang di akan dicanangkan dari kedua analisa teknis tersebut analisa teknis dan analisa ekonomis alat kita seperti apa berapa apa jenisnya dan dan apa namanya tipenya seperti apa aja terus kemudian manajemen aplikasi dan produksi sama kita juga mengidentifikasi bagaimana operasinya alat aplikasi produk dengan alat terus kemudian harus dioperasikan di mana dan itu semua kita kontrolinya adalah salah satu detail item dari manajemen aplikasi produksi selanjutnya kita beranjak ke maintenance perawatan bagaimana kita masuk ke rangka dasar pengeluaran alat berat yang ketiga yaitu manajemen perawatan disini saya coba kami rasa rekan-rekan mahasiswa sudah tahu betul mengenai maintenance management konsep disini saya coba mereview sebentar yaitu adalah kegiatan perawatan suatu armada alat berat yang dilaksanakan secara teratur terkendali sesuai dengan jadwal yang berdasarkan catatan kondisi pada perawatan untuk kegagalan kegagalan dan perbaikan dan prosjektif adabun maintenance adalah suatu kegiatan pembelian alat yang menjaga terjadinya kerusakan diri memperpanjang umur pemakaian alat dan mencapai nilai ekonomi nah ini saya mengenai background daripada untuk mengolah alat berat yaitu backgroundnya adalah di mining contractor alat berat adalah tulang punggung daripada kegelangsungan project ini dengan kondisi medan yang variatif jadi tidak statis tapi dinamis jadi alat berat ini sebagai tulang punggung dan background daripada perusahaan alat berat syarat akan teknologi jadi teknologi perawatan itu maintenance atau teknologi elektrik engine terus machinery yang lain itu sangat dinamis terhadap perkembangan teknologinya dimana kita harus juga bisa mengikuti perkembangan teknologi baik cara apa namanya bisa mengembangkan teknologi supaya tetap kompetitif dengan perusahaan yang lain salah satu backgroundnya lagi adalah satu alat itu bergantung dengan alat yang lain jadi ketika satu fleet breakdown fleet memengalui fleet yang lain jadi prosesnya berpengaruh jadi dengan background tiga tiga tersebut menjadi dasar maintenance management itu harus dilaksanakan dengan singkat objektif daripada maintenance management yang kami jalankan adalah yaitu tiga kucutannya yaitu satu mencapai tingkat kesiapan yang tinggi yang tadi adalah high capacity capability PA terus kemudian memiliki daya guna yang maksimal best performance dan biaya perbaikan yang seoptimal mungkin atau biaya perbaikan yang selajam jadi tiga aspek ini yang mendasari maintenance management konsep yang ada di perusahaan selanjutnya perlu kita juga selain daripada tujuan tersebut tersebut dari maintenance management konsep kami juga memperhatikan bagaimana sistem yang diperlukan untuk menjalankan manajemen manajemen tersebut bagaimana satu organisasi perawatan tentunya banyak program maintenance perlu sumber daya atau PISC terkait dalam pelaksanaan detail apa itu program maintenance kita juga harus memikirkan bagaimana organisasinya di atasnya ada provider di atasnya ada section head operational ada head mungkin ada project manager di sana terus yang kedua sistem juga kita harus punya sistem program maintenance yang terintegrasi program maintenance dalam kaitannya di dalamnya terdapat ada program preventive terus yang ada ada projective terus nanti mengarah ke total productive maintenance arahannya nanti ke sana terus ketiga adalah sistem keterpaduan langkah antara operasi awal alat maintenance dan ketersediaan cukup adang material dan planning daripada production kalau di dunia pertambangan maintenance itu harus integrasi planning maintenance harus terintegrasi dengan planning production harian mingguan sama bulanan daripada project jadi kapan kita memberdankan alat harus terintegrasi dengan plan yang sudah disepanasi oleh daftemen atau bisnis lain jadi ada harus punya sistem seperti itu kalau tidak kita atur sistem maintenance integrasinya akan berpengaruh pada performa protoksi kemudian infrastruktur infrastruktur juga sangat penting dalam pengelolaan alat-alat berat yaitu dari sisi pembinaan kompetensi main power disini kita masukkan dalam kategori infrastruktur baik mekanik operator PL dokter dan planner bagaimana karena alat ini berhubungan dengan teknologi yang selalu berkembang dimana setiap kita invest alat hari ini dengan invest alat tahun depan itu bisa jadi teknologinya berbeda dan itu harus sementara orang yang kita kelola adalah tetap kita harus perlu upgrade kompetensi orang seperti itu infrastruktur kemudian fasilitas perawatan workshop tool dan equipment sama kita harus ada tempat area yang memadai tools untuk penunjang daripada program yang kenas equipment pendukung program kenas terus kemudian yang tiga alat pendukung operasi yang bersama seperti perawatan yang keempat adalah perbaikan dan perawatan jalan selain infrastruktur untuk pekerjaan dan kita juga memperhatikan dan mengontrol dan untuk orang bekerja sama dengan institusi lain atas alat yang beroperasi sesuai dengan standar minimum yang harus ada contoh kalau kita lihat background daripada slide ini adalah HD 785 yang kami miliki di perusahaan ini dia mengangkut OB dengan pilot sekitar lebih dari 50 dan dengan kondisi jalan yang relatif bagus itu akan juga mempengaruhi umur daripada pembunan perbaikan dan perawatan jalan hal ini kita juga monitor ketika medan daripada operasi alat ini and gunjal rusak itu akan mempengaruhi daripada lifetime dari umur alat singkatnya seperti ini adalah bagan apa yang kita butuhkan dalam strategi maintenance khususnya di A2B di sini kami ringkas menjadi tiga aspek maintenance manajin strategi yang kita butuhkan untuk menolak alat berat yaitu bagaimana satu ada tiga yang berkaitan satu bagaimana kita develop orang paling utama adalah bagaimana mendevelop orang yang terkait dalam lingkup maintenance cara kompetensinya cara kinerja setiap kedisiplin dan lain-lain faktor-faktor kompetensi utamanya terus kemudian pemenuhan orangnya terus pemenuhan infrastruktur apa instrukturnya dan segala macam mainpowernya kita pegang terus kemudian kita juga mendevelop infrastruktur seperti kebedian tool standart toolnya seperti apa apakah sudah standart facility-nya juga kita harus sesuaikan dengan kebutuhan maintenance eksklusi standart workshopnya seperti apa dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendevelop maintenance metodenya karena metode maintenance ini sangat berkembang dan bagaimana kita mengelola daripada aktivitas-aktivitas maintenance itu terkelola dengan baik sehingga menjadikan reporting yang baik dan menghasilkan desisi-desis yang tepat terhadap kebutuhan maintenance dari tiga aspek ini ketiga ini jika dijalankan dengan baik sesuai dengan apa apa namanya standart yang disepakati oleh management menghasilkan insyaallah menjadikan excellent quality maintenance yang ujung-ujungnya adalah produksi target tercapai karena alat itu termaintain dengan baik juga terkelola dengan baik sehingga profitabilitas perusahaan menjadi tinggi ini adalah salah satu bayang ke dasar maintenance dengan konjek yang yang terapkan ini saya jelaskan singkat saya saya rasa pengantan-rekan juga sudah kopi dan ini adalah materi umum itu maintenance history yang pertama adalah first generation di fase first generation maintenance ini adalah rusak ganti modelnya rusak ganti dioperasikan rusak ganti untuk preventive maintenance ini ada tinggi lagi tahapannya yaitu kita sudah mempunyai adanya perusahaan perusahaan yaitu maintenance yang terjepal dan penggantian komponen atau alat atau subkomponen sudah sesuai standar manufaktur yang diperlukan dan adalah third generation yang akan nanti kita kita juga akan kasih contoh di penyama ini yaitu predicate maintenance disini fase yang lebih tinggi yaitu predicate maintenance dimana perusahaan itu bisa kita kontrol kita bisa prediksi berdasarkan kondisi base maintenance nya berdasarkan deteksi gejala-gejala kerusakannya berdasarkan trend trend atas data-data yang sedang kita monitor jadi predictive maintenance ini nanti akan juga menjadi inputan daripada preventive maintenance mengenai periodik terjatuhannya salah satu contoh adalah pompa pompa hidrolik PC ekskavator umurnya 6.000 secara manufaktur komatsu atau vendor atau manufaktur masih last time 6.000 ternyata setiap 6.000 kita tetap ganti rusak nggak rusak di preventive maintenance kita ganti namun dengan adanya aktifitas predictive maintenance kita selalu monitor berkala inspection mengenai pressure pompanya terus kemudian temperat temperat pompanya identifikasi detektif gejala kerusakan trendnya masih bagus dan baik maka ada keputusan untuk 6.000 itu bisa kita extend bisa kita extend ke arah 8.000 12.000 dan akhirnya itu akan mengevaluasi periodik berjalannya daripada preventive jadi di fase predictive ini kita bisa memprediksi gejala kerusakan suatu komponen dan ini adalah historikalnya apa yang tidak diperkenalkan ini singkat ya corrective maintenance yaitu repair siklusnya adalah operasi rusak repair operasi rusak repair ini model corrective maintenance diperbaiki bila ada kerusakan tidak ada data untuk dipelajari kita tidak punya data tidak ada waktu untuk analisa kerusakan selalu ganti kerusak ganti semua aktivitas maintenance adalah unscheduled artinya setiap aktivitas itu sudah terencanakan dan banyak efeknya high maintenance cost overtime production high risk kalau tidak operation inventory short component life komponen rendah karena rusak ganti terus kemudian di preventive management ini ini operasi operasi terus kemudian kita maintenance berkala operasi maintenance berkala disini sudah bagus waktu dan biaya sebagian sudah bisa kita kendalikan production loss unscheduled short times masih ada walaupun masih ada kita belum tahu maksimal optimal atau optimasi dari suatu komponen yang sesungguhnya itu berapa umurnya jadi di preventive management ini kalau tadi saya kasih contoh kompa ya 6.000 walaupun masih bagus harus diganti kalau preventive kalau predictive kita berdasarkan penggantian berdasarkan data-data trend yang kita amati terhadap satu komponen tertentu ketika dia memang masih bisa potensi jx10 sampai maksimalnya ya kenapa enggak itu di predictive ini perbandingan preventive dan corrective kita tahu yang sama sederhana kalau preventive alat pantu murah intinya lebih termanage dialog yang korektif yang rumit alat pantu mahal maksudnya kosnya tinggi lebih efisien kemudian predictive maintenance kita langsung lontak di predictive maintenance di story story apa namanya third generation ini ini operasi unit beroperasi kita monitoring kondisinya ya kalau kita bicara A2B banyak kita monitor salah satunya yang main komponen kayak engine terus kemudian main pump hidrolik itu kita kondisi monitoring gitu kan beroperasi lagi masuk schedule maintenance dari schedule maintenance ini ada yang ikut tetap normatif preventive berjalan ada juga yang sudah terevaluasi daripada hasil dari kondisinya monitoring beberapa komponen ada yang umurnya bisa tambah ada yang bahkan tambah panjang seperti itu jadi di ciclos ini di predictive maintenance ini kita memanfaatkan metode dengan mengaplikasikan teknologi yang ada seperti daily inspection kalau di perusahaan kita daily inspect itu sudah sekarang mengalah itu sudah akan beralih dari paper ke tablet atau gadget smartphone terus kemudian ada loop analysis system PAP disini kita sebutnya PAP program analisa pumas jadi kita mengamati monitor trend hasil daripada analysis oli yang kita ambil dalam setiap komponen kemudian ada machine inspection program ada PPM program pemulisan mesin yang kita juga monitor trend kondisi engine under carriage bagian apa namanya kalau di track ada program pemulisan under carriage juga kita track kemudian ada vibration analysis internal analysis di mana trend ini kita gunakan untuk predict sehingga kita tahu usia optimum daripada suatu alat trend kondisi equipment selalu dimonitor dan dievaluasi jadwal maintenance sangat dinamis bila ada gejala penyimpangan ada langsung segera segera mencanakan perbaikan sebelum kerusakan terjadi fatal dilakukan pencatatan perpanjangan umur komponen mesin jika trend performance nya masih baik masih dalam perhenti akan kita paham perlahan umurnya terus kemudian yang ketiga adalah reduce maintenance cost waktu maintenance lebih efisien menurunkan overtime menurunkan repetitive fast unscheduled breakdown turun dan meningkatkan atau mendukung daripada produktivitas produksi naik terus kemudian yang keempat adalah kita menaikkan komponen last time nya minor problem diperbaiki lebih dini downtime selalu terjaga minimum data history kuat data-data lengkap atas satu komponen ini adalah maintenance konsep last maintenance dimana piramida mendukung untuk apa namanya maintenance yang berstandard internasional dimana aspek dasar daripada maintenance menuju ke work class adalah organisasi strategic value harus ada terus kemudian di fase develop yaitu planning schedule maintenance proactive system information juga terhadap sampai ke arah RCM repository center maintenance sama total product maintenance dimana fase disini di fase puncak goalnya zero breakdown tidak ada breakdown yang tidak terencana dimana di level sini deploy yaitu bagaimana maintenance itu BIC-nya adalah bukan BIC departemen maintenance saja tapi seluruh aspek pengguna alat baik departemen produksi dan sampai development departemen plan sebagai maintenance itu juga terlibat beratap aspek alat itu juga maintain dari sisi operasional dan sisi mesin mesin jadi kalau berkolaborasi dan continuous improvement reliability improvement nah ini saya ambil contoh target produksi target produksi dari suatu mining kontraktor kita mendapat target dari owner PTA dapat target produksi dalam setahun adalah sekian juta batu bara dengan OB sekian juta PCM dalam kukit meter atau satuan volume dalam kukit meter nah dari produksi dari ada target produksi situ terus kemudian kita turunkan Pak dari target produksi sekian kita ini butuh alat berapa sih dengan setahun schedule jamnya berapa dan performan alat itu harus berapa PA ya Pak physical availability tadi sudah saya jelaskan di atas dan utilisasi availability dan productivity daripada spek dari alat tersebut ini adalah faktor perhitungan produksi yang di perusahaan dimanapun digunakan pada uangnya dimana parameter setiap parameter ini punya turunan KPI-nya atau turunan perhitungannya nah kita mengerucut kepada apa namanya PA ya dikaitannya dengan mental adalah physical accessibility tapi mana kita menyediakan alat itu dengan waktu yang sangat banyak atau waktu ketersediaan alat yang sangat tinggi dimana turunan PA ini MOH machine on handling ya dikurangi breakdown dibagi MOH artinya gini Pak bahasa sebenarnya PA itu adalah waktu kesediaan alat contoh dalam sebulan ada 720 jam sebulan 720 jam target PA kita untuk produksi sekian adalah 90% artinya kita punya waktu breakdown yang diizinkan adalah 10% yaitu 72 jam 72 jam itu waktu breakdown yang diizinkan yang 600 sekian jam itu waktu wajib untuk alat itu tersedia untuk dioperasikan itu adalah salah satu faktor PA adalah KPI daripada Departemen Mendelans atau Departemen itu yang selalu kita jaga tolah ukur alat bagus atau tidak secara umum itu ada dilihat daripada physical availability dengan turunannya ini saya ambil contoh sebenarnya banyak parameternya Pak saya ambil contoh untuk sharing kali ini adalah RIDUPS yaitu RIDUPS itu adalah kegagalan service jadi kita setelah service dalam waktu tertentu dia breakdown seharusnya ketika kita service alat dalam waktu tertentu dia tidak akan breakdown lagi kalau bisa alat di service dia akan breakdown lagi pas waktu tiba waktu service lagi ini yang kita atur RIDUPS ini kita atur mean time between value adalah kegagalan waktu rata-rata kegagalan satu dengan kegagalan yang lainnya ini adalah parameter apa namanya yang kita kontrol terus kemudian persen breakdown schedule juga kita kontrol contoh target 2020 physical availability yang diberikan kepada kita adalah 90% dengan MTBF 150 jam artinya waktu rata-rata breakdown unschedule satu dengan breakdown unschedule ke selanjutnya adalah diukur kita dikatakan berhasil adalah 150 jam artinya tahanan dari performan alat itu dari breakdown satu ke breakdown lainnya adalah 150 jam redo PS kita harus maksimal 10% dari semua alat kita yang service kita hanya diizinkan 10% saja yang redo dikatakan tidak redo disini adalah di perusahaan yaitu salah satu parameter kita melaksanakan service yang baik adalah setelah service diikat diangkat di 72 jam jam jadi setelah service 72 jam ke depan operasi normal tanpa breakdown dia tidak redo tapi di bawah 72 jam dikatakan redo berarti gagal mentalisnya kurang bagus disini adalah KPI turunan salah satu KPI turunan disini tugasnya maintenance manajemen untuk mempertahankan bagaimana angka ini tercapai ini kami mersi beli praktikasi mengenai konsep di atas dengan satu ini barat rumah ada kondasinya kemudian ada pilar-pilarnya dan ada atapnya disini atap ini adalah daripada visi daripada organisasi yaitu maintenance visionnya high availability best performance dan cost lowest possible relative cost dengan cost yang swatian ini adalah tujuan daripada maintenance dimana pilar-pilarnya yaitu ada preventing predictif dan kualifikasi action ini memang tetap ada walaupun kami tetap tetap kita jadikan pilar karena bagaimanapun juga ada kegebelan dalam saat kita yang jelas prosentase kendali kita ada di fokus di predicting value dimana disini adalah fuel oil water and air kita juga kelola fuelnya seperti apa oli kualitas oli kita kontrol waternya seperti apa sama udara dari kualitas cooling system dan grease pelumasan dan filter kita manage selagi fondasi daripada pilar namun fondasi utama daripada maintenance proses ini ini adalah kebersihan alat pembersihan alat di dunia money ini saya rasa di semua aspek maintenance good cleaning machine ini adalah fondasi utama dan yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai manajemen yang bagus ini adalah fondasi dasar dalam mendukung visi daripada maintenance mendukung target tadi ini kami juga apa namanya menerjemahkan seperti ini Pak jadi di maintenance ya ada predictive maintenance juga ada corrective maintenance tetap ada preventive management ada periodic maintenance dan recondition schedule setengahnya ini ada predictive maintenance sebenarnya berdiri sendiri tapi karena ini terkait dengan preventive maintenance terkait terkait yang saya kasih contoh tadi yaitu masalah umurnya harusnya diganti segian karena preventive terus dipindah lagi intervalnya menjadi dari 6.000 diganti menjadi 12.000 karena dia masuk ini di basic maintenance ini ada condition based maintenance di sini kita aktifitasnya apa ya contoh adalah PBN program pemeriksaan mesin yang secara rutin P2I P2U program pemeriksaan undercarriage bagian bawah PAP program analisa pelumat program pemeriksaan bagat atau attachment terus ada mid-last schedule yang dimana kita juga melakukan mid-last itu adalah satu aktivitas perkegiatan yang diterentana di tengah umur komponen atau unit tersebut katakanlah engine ada di umur 24.000 di umur 12.000 kita harus melakukan aktivitas mid-life adalah untuk mendukung bagaimana engine itu sampai 24.000 dan juga dilakukan pengukuran di mid-last ini terus kemudian counter measure and factory modification ini tadi counter measure artinya kita analisa bagaimana trend-trend apa namanya prediksi kegagalan dan optimal umurnya umurnya berapa berarti kita kasih kemasukan ke schedule yang baru dan juga apa namanya tidak melulu manut sama tandat lifetime yang dikasihkan manufaktur jadi kita terus improvement di situ yaitu condition base disini ini adalah gambar gambar tampak infrastruktur yang ada di mining salah satu proses kami ini adalah singkat ya prediktif yang pernah adalah peralatan yang dilakukan untuk bergagalan sebelum berjadi perusahaan total yang intinya adalah base condition maintenance proses dimana kita tadi ada menggabungkan preventif dan prediktif itu saling berkaitan disini yang bisa kami selalu tanangkan di tempat kami yaitu ada 6 akses cleaning pebersihan activity atau daily inspection credit service process service program ini harus wajib dilaksanakan sedetail mungkin dan berkualitas mungkin sesuai dengan standar yang dilakukan dengan strategi konsepnya seperti ini Pak nanti ada juga PDCA konsep plan do take action dimana kita melincanakan pekerjaan maintenance kita do mengeksekusi pekerjaan sesuai aktivitas 6 ini kemudian cek cek ini adalah kita mengevaluasi atau mengecek hasil daripada inspeksi inspeksi pengukuran pengukuran atas aktivitas maintenance eksekusi kita evaluasi kita bisa sehingga kita action e action kita meng action atau hasil evaluasi dari ini adalah PDCA yang kami melakukan itu selalu berkesimak senambungan untuk pembahasan maintenance alat yang berjalan ini agak detil sedikit aja kita sebentar aja cleaning of machine kita tahu dasar daripada suatu maintenance atau keawetan alat itu ya masalah kebersihan karena apa kebersihan itu menghindari keausan kerusakan agibat kotoran lomporan debu dan konominasi bahan yang sudah berjaga kalau banyak debu besi ketemu besi aus ketemu debu terus komponen elektrik tepong terus kemudian oli kita tidak bisa manage oil storage tempat fuel station oil station sehingga banyak kontaminan penan debu pada waktu diinjek atau sealing pada komponen terkantung kontaminan di luar sehingga komponen dalam kebahin haus dan terkontaminasi lebih berdampak kepada umur dari modek komponen terus meningkatkan kepelitian dan ketajaman saat proses inspeksi kalau kita mau inspeksi suatu alat periodik maintenance harian kita akan inspeksi untuk pengukuran suatu pengukuran tertentu kalau alat itu tidak bersih akan mengurangi keakurat atau ketelitian ketajaman dalam inspeksi terus kemudian meningkatkan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan maintenance kalau bersih unit bersih workshop bersih alat bersih kita bersih semua alat bersih insyaallah apa namanya semua akan nyaman dan pekerjaan lebih nyaman lebih akurat meningatkan kemungkinan nyamanan operasi yang no operator kalau alatnya bersih kita apa namanya kerja itu enak secara psikologi bagus baik dan meningkatkan produktivitas dari alat tersebut operator psikisnya sudah baik jadi kebersihan yang adalah syarat mutlak fundasi daripada maintenance pit stop atau field daily inspection ini adalah daily check yang selalu kita laksanakan terhadap alat-alat yang kita kelola apa yang di daily check itu sesuai dengan program jadi ada pengecekan oil level kondisi water coolant kepocoran ini yang normatif elektrik take break dan juga inspeksi yang berukuran pengukuran pengukuran bisa filtration bisa thermal bisa apa yang yang sesuai dengan kebutuhan monitoring 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 ini menjamin bahwa mesin benar-benar siap operasi dengan aman dan efektif mempercayai mencatat mengaturkan atas kelihatan normalan mesin lebih dini jadi ketika pada waktu daily inspection ada beberapa hal deviasi yang potensi kekegalan biasanya output dari daily check adalah backlog backlog itu artinya ada pekerjaan yang akan direncanakan di kemudian hari dengan jaminan alat yang deviasi itu masih optimal bisa dioperasikan jadi ada langsung ada pencatatan di report di resum kemudian ada tindak lanjut dari PDCA tadi ini ada tindak lanjut bermanfaat untuk nyusun jadwal peralatan perbaikan ini adalah preventif ini aktivitas pendukung prediktive maintenance ini prediktive service adalah preventif maintenance adalah 250 550 1000 2000 4000 ini kita juga melakukan perawatan bergala berdasarkan hours meternya ini memang juga perusahaan prematur memperhaiki dan mengetel ketika membangunan mesin secara dini mencatatkan laporannya ini adalah bagian yang terkait dengan prediktive maintenance jadi pada waktu periodical service pun kami juga ada beberapa inspeksion yang tetap berjalan dengan mendukung program daripada prediktive maintenance PPM ini memang salah satunya adalah program pembersihan mesin yang adalah salah satu program prediktive maintenance yang dimana berkala setiap seribu kita laksanakan visual and diagnostic inspection adjustment correction machine secara berkala seribu jam sesuai kebutuhan atau sesuai kebutuhan tapi normatifnya adalah setiap seribu jam memprediksi gara jalan kerusakan bisa umur dan nyusup jadwal memperawarkan jadi atas trend-trend hasil pemeriksaan engine ini mesin ini kita kelola sehingga ada data trend-trend ada data yang menggambarkan suatu kondisi alat terbentuk atau komponen terbentuk PPU program pemeriksaan undercarriage ini ini program pemeriksaan inspeksi bagaimana track pada suatu excavator itu tetap sesuai pada fungsinya yaitu kita mengintek melakukan pengukuran komponen arti secara rutin berdasarkan interval sehingga kita bisa tahu memprediksi keausannya kapan kita harus benar-benar ganti atau kapan kita harus melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari PAP sama Pak ya jadi PAP adalah program analisa pemumas semua komponen yang berhubungan dengan pelumasan kita ambil samplingnya secara berkala tujuannya adalah kita mendeteksi lebih di sini tren-tren atau hal-hal yang terjadi pada komponen tersebut kalau orang kita cek darah Pak kita lihat kondisi alat apakah tren tausan meningkat atau menurun atau seperti apa sehingga apa yang harus dilakukan untuk tren itu bisa turun sehingga komponen sesuai dengan laksan yang kita harap ini contoh mungkin bapak-bapak yang familiar sudah sering Pak tapi bagi tetangkan masiswa ini saya coba terangkan di sini ada eskapator Pak ya eskapator fungsi yang ngeruk yang ngambil tanah kalau kita udah umum lah yang ngeruk pindah-pindah tanah dari tempat ke tempat yang lain umumnya adalah dumprack 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 ini adalah yang ngangkut material doser digunakan untuk mendorong material bisa merabik material bisa land clearing jadi membersihkan satu apa namanya disapu jagat tipikalnya lahan yang masih dominasi dengan peroran-peroran dapat izin sama SDM itu kita dorong good bentuk material perapuan material grader ini adalah alat untuk merantangkan permukaan tanah jalan maintenance jalan road maintenance wheel loader ini fungsinya hampir sama dengan excavator cuma dia lebih lebih ke area yang landai yang lebih bijak karena ada roda ini jadi lebih areanya lebih datar lah biasanya digunakan di tambang itu untuk loading batu para ke truck atau ke crusher atau ke password di port banyak penyelidikan terus compactor ini adalah auto-plate dengan grader compactor ini yang meratakan grader yang merantakan tanah compact adalah yang bagiannya menajatkan tanah sehingga dari padai jalan dari jantrik ini tetap permanent jalannya untuk dari tempat satu ke tempat yang lain manjar ini salah satu saya beberapa contoh alat-alat belak masih banyak tiba alat-belak tapi yang dominasi adalah alat-belak ini adalah contoh-contoh bagian bagian unit pada excavator saya jelas kenapa saya tampilkan di sini biar sedikit ada gambaran mengenai bagian alat-belak dari setiap nomor komponen yang ada di dalam di dalam unit ini kita selalu monitor mengenai daripada performannya umur intinya di alat berat bagaimana kita bisa mengendalikan getarannya meminimalisir getaran yang terjadi dengan cara ngetok baut-baut yang kendor harus kita rucing terus gesekan-gesekan antara host itu kita harus minimalisir kawasima getaran terus kemudian pelumasan kita harus juga nomor 2 pelumasan pelumasan itu bagaimana semua besi atau besi semua logam atau yang berkaitan dengan gerakan itu harus ada pelumasan pelumasan itu bisa dari oli atau gris bagaimana kualitas pelumasan ini tetap terjaga dengan baik apalagi medan alat berat ini ditambang yang debu dan panas ini harus kita pastikan betul dan ketiga adalah kebesian kebesian unit kebesian apa namanya oli fuel yang masuk terhadap satu komponen yang terkait faktor hal itu disederhanakan dalam maintenance untuk alat berat disini yang kita kontrol ini ada moment pump engine ini salah satu contoh aktivitas redicting maintenance ini saya dapat gambar yang ini contoh ini adalah pom-pom yang ditergagam dan sekarang alhamdulillah kita lagi fase yang digital sekarang sudah fase digital ini yang masih manual jadi konsep-konsep untuk input data ini ini masih manual sehingga nanti ada ADM yang merekod nanti agak timbul trend trend itu nanti ada bagian plank engineer yang di tempat ini ada itu dia akan menganalika trend-trend terhadap hasil program-program pengukuran-pengukuran yang ada di satu komponen pertentu sehingga nanti output daripada BPM ini nanti ada aktivitas yang tujuannya tadi tiga pak yaitu last time komponen ini kalau contoh kita melakukan BPM hidrolik ada deviasi di pressure control pump langsung pada saat itu juga dengan aktivitas menurut jika downtime waktunya masih ada langsung dieksekusi oleh BMS total jika tidak ada akan tetap kita menjadikan backlog backlog itu adalah aktivitas yang kita rencanakan berikutnya tanpa mengurangi alat ini back down prematur ini salah satu contoh langsung dieksekusi ini masih manual Pak yang nanti akan digital ini contoh BAP salah satunya adalah contoh di job set tertentu ini adalah oil engine ternyata fiskositinya tinggi fiskositinya tinggi trend ini tetap dikontrol oleh tim dimana langsung ada action to detakernya evaluasi jangkuk operasi engine hindari offload ada eksekusinya ini eksekusi dari pihak lab apa rekomendasi pihak lab nanti rekomendasi ini dari pihak lab akan dikomper dengan tim kita yang ada di lapangan dengan engineer yang akan menganalisa lebih lanjut di dalam sehingga eksekusi di lapangan atas problem yang terjadi daripada pimpinan ini bisa di eksekusi di lapangan sehingga sebelum terjadi kegagalan prematur sudah bisa diatasi ini contoh kalau ini contoh trend untuk CO tinggi ya jadi rekomendasinya ada dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya yaitu nanti akan ada ada hasil daripada rekomendasi ya kemungkinan tersebut ini PPU kita melaksanakan program pemersihan undercarriage yang kita melakukan secara continue setiap 2000 HM melakukan pengukuran setiap item undercarriage yang ada di sini Pak kita melakukan laju kausannya seperti apa dengan metode dengan medan operasi yang seperti apa sehingga kita bisa melihat kapan dia harus diganti dan umur maksimumnya kapan terus kemudian adalah program pemeriksaan paket kita juga lakukan pengukuran pengukuran yang sifatnya adalah prediktif untuk mengidentifikasi laju kapan dia harus memang harus diganti pengukuran clearance daripada swing circle ini baiknya bonggungnya ekstavator yang sangat rentang sekali patah di tengah jalan itu kita lakukan prediktif kapan kita harus ganti swing circle ini kita punya pom yang dilakukan secara berkala terus kemudian menggunakan thermal fototermal kita punya fototermal dimana ini juga alat satu alat yang membantu identifikasi sebaran panas yang terjadi di satu komponen tertentu bisa pompa bisa motor bisa hidrolik dalam dalam kaitannya alat drive itu kita aplikasi silinder silinder contoh disini ada dua silinder silinder paket ada salah satu indikasi ini unroll abnormal ini 73 tinggi sekali ini ada dilakukan pencatatan tinggal disini segera melakukan mengecekan apa yang terjadi dalam silinder tersebut ini contoh-contoh aktivitas pak ya midwife yang di unit skania kita melakukan aktivitas per 6 ribu ada aktivitas yang dijalankan dan ada beberapa pengukuran yang dilakukan 14 ribu ini ada setiap setiap internal dilakukan dengan tujuan daripada predikinan dengan sama ini di gearbox atau transmisi ya pak ini mungkin saya jelas aja pak mungkin detail teknisnya mungkin bisa di luar ini intinya adalah aktivitas predictive mental itu sangat perlu dilakukan dan dilakukan dengan baik terukur terdata dan teripot dengan belas sama ini diferensial kita melakukan perubahan detail ini untuk manual draft transmisi di alat-alat berat tadi nah ini pak PDCA maintenance tadi sempat saya sayang di awal dimana ini PDCA konsep ini yang rasa diantraget yang dipegang jadi bagaimana kita pay plan do take action bagaimana plan dalam kaitan maintenance kita harus punya program maintenance di preventive kita ada schedule maintenance kita juga punya telecheck BPM PTU PTB PWA dan ada beberapa aktivitas yang lainnya yang terukur kita harus punya plan atas aktivitas ini dan do do adalah maintenance eksekursi program bagaimana kita mengeksekusi semua planning yang ada yang sudah direncanakan harus datanya harus akurat sesuai dengan apa namanya program yang dijangankan input data harus orang-orang yang melakukan di do ini harus punya aktivitas tinggi jadi tidak ada pencatatan-pencatatan yang ngawur atau apa namanya lalek karena data inputan di sini akan kita check ini kita analisa dan evaluasi data trend apa yang sudah dilaksanakan di aktivitas DURADY sehingga dari predictive maintenance tadi rekomendasinya adalah action action adalah improvement atau follow up ini produk daripada pengukuran-pengukuran yang di atas tadi kalau di kami ada FUI ada FUI adalah follow up instruction follow up instruction adalah produk daripada bagaimana kita mengecek atau mengevaluasi proses perjalanan maintenance kalau di action baru kemudian kita improve masuk lagi ke planning kalau memang sudah jadi keputusan katakanlah suatu kompa tadi ternyata dengan adanya FUI adanya pengecekan segala macam trendnya masih bagus dengan program yang kita jalankan dia harus di extend menjadi umur kesekian jauh lebih bagus dan masukkan ke planning lagi merubah dari preventive maintenance yang tadinya 6.000 diganti ke 12.000 atau berapa ini terus bersikulasi kuntinya adalah koordinasi kontrol monitor review dan evaluasi ini yang selalu kita pegang dari setiap lini mekanik rutiner sampai manajemen di atas fungsi PDCA konsep ini yang tetap kita jalankan untuk proses manajemen yang bagus ini adalah follow up instruction ini adalah keputan daripada trend-trend pengurang kita laksanakan PPM kita tahu trend-trend flow by pressure oil temperature terus kemudian parameter-parameter yang lain terus hasil PAP ini terdokumentasi masuk ke dalam rekodannya pada di tempat kami analisa sehingga ada rekomendasi aktivitasnya langsung pada waktu interval program tertentu langsung ada intervalnya apa yang harus dilakukan untuk justifikasi atas temuan-temuan daripada pengukuran-pengukuran atau kondisi ekonomi yang terjadi disini langsung dapat print out aktivitasnya apa sehingga nanti tim eksekutor GL dan mekanik yang mengeksekusi atas rekomendasi dari hasil-hasil pengukuran yang deviasi tadi gimana terus kemudian divalidasi oleh apa namanya grup mekanik sendiri kurbide kurcenjang sampai apa namanya section head dimana yang memberi rekomendasi juga ada validasi disini dan ini terus bersenambungan terus sampai jangan sampai kegagalan komponen itu terjadi fuwi ini tetap wajib terbit ini contoh juga ini beberapa fuwi beberapa komponen seperti itu nanti ada ada aktivitas seperti seperti apa dari follow up follow up pengukuran-pengukuran yang aktivitas prediktif yang kita lakukan di sebelumnya tadi nah ini hasil daripada prediktif maintenance ini saya ambil contoh beberapa kami selama grup tadi mean time bit mean failure salah satu adalah jarak waktu rata-rata breakdown on schedule 1 dengan yang lain untuk khusus ini AD785 adalah tipe daripada dump truck untuk di site A yang sebelumnya adalah rata-rata 122 jam setelah kita melangsung melakukan prediktif maintenance yang baik dan termonitoring dengan cukup baik hasilnya di 2014 ke 2019 menjadi lebih panjang umurnya jadi 246 pun site B juga sama 129 menjadi 147 artinya aktivitas prediktif ini sangat karena menunjang keberlangsungan perfokus dari maintenance perusahaan terus untuk eskavator tipe 2000 PC 2000 sama sebelumnya 108 menjadi 152 sampai 50% lebih sendiri pada peningkatan performanya terus sama Pak ini rata-rata meningkat semua dari wadah risikil availability dari tahun sebelumnya dari 2014 93 dari 2015 jadi 95 meningkat 36% MPPF sama 22% masih tinggi jadi 16% walaupun 10% tapi ada dengan melakukan cara insentif dan action yang tepat dapat meningkatkan performance baik dan schedule maintenance serta menurunkan ini pun sama jadi 2014 2015 contoh terus kemudian ini ini apa ya hasil resultnya itu adalah MPPF naik schedule yang terus naik PA juga naik ini trendnya naik artinya secara cost tentunya juga naik terus kemudian apa namanya secara target daripada PA Sama cost tercapai kami tidak belum meskipun masalah umur tapi ini efek daripada aktivitas prediktif maintenance adalah sudah sangat sangat bagus sangat efek pada perpamu yang bisa saya sampaikan Pak Mungkin ada pertanyaan atau mungkin bisa sharing juga untuk diskusi Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Halo silahkan Pak mungkin ada Bapak-Bapak atau rekan-rekan moderator mohon maaf Pak Ardian untuk selanjutnya moderatornya digantikan dengan saya Aino Nadiroh dikarenakan pada ini ada rapat yang tidak bisa ditinggal jadi selanjutnya forum akan saya pimpin terima kasih Pak Ardian barusan penjelasan dari materinya untuk maintenance di perusahaan penambangan batu barang tadi ada beberapa poin yang poin penting yang disampaikan oleh Bapak kemudian juga sudah dikasus juga yang Bapak sampaikan juga di materi tadi tolong langsung saja disini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah mengantri di grup chat saya mulai dari pertanyaan dari Bapak Tumpal Dwi Mario pertanyaannya untuk teknologi IOP jenis dan tipe apa saja yang sudah diterapkan oleh KPP pada maintenance di perusahaan KPP sendiri kemudian apakah develop sendiri atau menggunakan pihak ketiga dan apa alasan utama penggunakan teknologi tersebut bila dibandingkan dengan metode predictive maintenance konservatif lainnya serta di KPP apakah menggunakan matrix skill dalam manajemen sistem maintenance-nya itu untuk pertanyaan pertama Bapak Adrian oke ya langsung jawab atau gimana ya ini kita langsung jawab aja nanti kalau ada pertanyaan langsung saya kembalikan ke penanyanya kemudian baru ketika sudah selesai saya lanjutkan ke penanya lainnya oke tadi pertanyaan dari Bapak siapa Bapak Tumpal Dwi Mario oke oke baik terima kasih pertanyaannya Pak Pak yang mengenai IOT ya internet of thing yang ada di perusahaan kita di sekarang ini itu tidak suatu penyicayaan memang harus menggunakan teknologi IT Pak ya ya tetap kami pakai itu pakai mengenai teknologi informasi itu IOT semua process maintenance terintegrasi dengan data base sehingga apa namanya mempercepat decision-decision yang harus dilakukan terhadap keputusan maintenance itu tetap kita pakai tentunya menggunakan developer sendiri memang sesuai dengan kebutuhan yang kami apa namanya perusahaan butuhkan sesuai arahan proyeksi perusahaan yang mau kemana dengan target cost sebagi apa kita sesuaikan dengan aktivitasnya dan juga tentunya mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini terus di mining equipment dan untuk developmentnya kita sendiri tapi untuk eksekusinya dalam teknologi mengharapan IOT-nya apa namanya pengharapan itu terbagi juga ada yang development internal IT kita sendiri ada yang juga dari pihak luar jadi tidak meneluh pihak luar semua tidak meneluh kami semua jadi ada beberapa poin yang dibagi-bagi terus kemudian untuk dalam menetapkan development orang dalam pelaksanaan maintenance proses tentunya kita juga menggunakan matrix skill jadi tim tim plan disini sama tim HP terkaitannya masalah kompetensi pengembangan development orang selalu persoordinasi dan juga kompetensi-kompetensi ditunjang oleh mengikuti mengikuti daripada perkembangan teknologi yang ada saat ini jadi untuk upgrading kompetensi mekanik GL atau semua yang terkait maintenance ini adalah suatu hal yang di tempat kami untuk mengimbangi bagaimana proses maintenance itu bisa berjalan dengan baik itu Pak mungkin yang bisa saya jawab ada lagi atau ini kurang detail Pak terima kasih Pak Ardian ya bagaimana Pak Bapak Tumpal saya panggilnya Bapak Tumpal Bapak Tumpal bagaimana apakah ada pertanyaan lanjutan tapi sepertinya ini Pak Ardian tadi kan yang ini belum disebut apa alasan utama penggunakan teknologi tadi IoT itu ya dibandingkan dengan metode predictive maintenance konservatif lainnya tadi kan juga sudah disebut ada korektif maintenance kemudian juga ada preventif maupun predictive yang sudah disebutkan oleh Bapak Brian tadi alasannya kenapa dibandingkan dengan metode konservatif lainnya kenapa karena ujung daripada kita berusaha terima kasih Pak Ingin ya usaha atau industri perusahaan ujungnya tadi kan satu ya masalah profitabilitas profitabilitas yang tinggi terus kemudian kita menekan kos operasional serendah mungkin sehingga kontraktor atau usaha kita kompetitif dengan perusahaan yang lain saya rasa dari ujung itu sudah menjawab jadi apa namanya pentingnya predictive maintenance dengan pelaksanaan IoT itu adalah ke arah ke sana sehingga dengan adanya apa namanya IoT dengan based on database kita lebih memangkas proses-proses yang yang apa ya jadi lebih lebih dan lebih akurat jadi lebih presisi keputusan-keputusan seperti itu Pak Tumpal Bapak Tumpal apakah ada yang sudah ditanyakan kembali Halo Bapak Tumpal kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya Pak ya ini dari Bapak Wil dan Priyatna bagaimana cara untuk maintenance pada alat berat terutama pada komponen bearing apakah dengan cara pengukuran vibrasi atau pergantian berdasarkan operasional tersebut oke terima kasih untuk bearing memang kita ya di dunia judiannya mining memang apa namanya untuk pemanfaatan yang di tempat kami tentunya pemanfaat untuk pre-battern test ini belum sampai detail ke arah apa namanya last time bearing kecuali kalau yang di daerah port apa namanya port ya port itu kan ada bus loader yang dimana bus loader itu conveyor ya conveyor dimana banyak banyak roller roller dan ada banyak berat bearing itu ada ada apa namanya teknologi untuk masalah itu biasanya di tempat kami untuk masalah itu menggunakan beberapa menggunakan pihak ketiga terhadap bearing kalau di A2B alat-alat berat jauh ini masih preventif kalau di alat-alat berat yang di di kisah atau sistemologi di jam terakhir itu masih preventif berdasarkan jam masih berdasarkan jam tapi kita sudah ke arah ke sana beberapa masih ada underdevelopment mengenai alat di fashion fashion tapi kalau untuk di port yang menetap benda di port aspek bisnis kami juga ada di port dimana confire press confire dimana banyak kita mengelola motor terus kemudian bearing-bearing kita sementara berkolaborasi dengan BIO3 untuk maintenance lagi ya begitu Bu kita lanjut ini pertanyaannya terkait kondisi kita saat ini di tengah pandemi global kira-kira karena adanya pandemi global ini wabah COVID-19 bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas maintenance yang akan dilakukan oleh KPP apabila ada penyesuaian mekanisme kerja penyesuaian mekanisme kerja seperti apa yang telah dilakukan oleh KPP kemudian terkait dengan aktivitas maintenance tersebut yang dilakukan oleh pihak KPP apakah pernah terjadi kes terjadinya unscheduled breakdown pada unit jika ada kerusakan pada bagian manakah yang sering mengakibatkan terjadinya unscheduled breakdown tersebut serta solusinya seperti apa ini pertanyaan dari Bapak Satrio Bapak Satrio Bapak Satrio Bapak Satrio Satrio Muhammad Oke baik terima kasih sekali sesuai dengan kondisi kita saat ini semoga yang pertama kita semoga wabah COVID-19 ini segera berlangsung selalu di Bumi Pertiwi Indonesia ini jadi jelas berdampak sekali terhadap pandemi ini terhadap aktivitas operasional yang ada di lapangan namun kita tidak berhenti di situ team management kita juga selalu berkoordinasi pun sekarang saat ini saya ini sudah hampir satu bulan setengah satu bulan setengah atau satu bulanan satu bulan WFA work from home jadi yang rekan-rekan staff yang ada di head office management head office melakukan stop setelah ada ada aturan BNPP dan aturan dari gubernur BKI BSDB diadakan langsung kita WFA bagaimana operasional sama sama juga artinya bukan sama WFA sama punya dampak terhadap operasional tapi kita atur main strategi tanpa melanggar aturan dari pemerintah pusat maupun daerah jadi strateginya adalah memang dengan adanya pandemi ini apalagi kemarin tanggal 24-25 April adanya lockdown wilayah plus lockdown panggung kasi udara sama kesehatan di Kalimantan artinya tetap menjadi strateginya adalah ya operasional tetap berjalan dan apa namanya tentunya ada management memberikan memberikan apa namanya ibaratnya hal-hal penyemangat lah buat rekan-rekan konsekuensi yang harus diberikan terhadap keputusan management untuk tetap yang harusnya cuti apa namanya yang gak cuti yang harusnya off harusnya gak off karena ada pandemi ini ada kebijakan khusus untuk teman-teman yang berada di lapangan itu salah satu tapi tetap mengedepankan aspek kaedah safety jadi safety maksimum kerja orang itu berapa jam berapa hari berapa bulan itu tetap kita mengandung kaedah safety terus kemudian bagaimana teknis operasional selama alat yang kita kelola selama unit kita kelola ini gelinding bukan jalan hours meter ya itu kita kita tetap kelola sesuai dengan plan hours seperti itu kemudian atas aktivitas maintenance apakah sering terjadi unscheduled breakdown sehingga corrective action itu tetap terjadi ya betul pak unscheduled breakdown itu tetap ada walaupun alhamdulillah tetap porsi percentage corrective action atau unscheduled breakdown itu kita kita tekan semakin mungkin dengan memperbanyak program schedule breakdown dan kualitas dari pengerjaan itu artinya apa kegagalan itu harus kita minimalisasi minimalisir dengan predictive maintenance dengan kualitas damage yang bagus dan kualitas eksekusi maintenance dengan baik dari fungsi kontrol itu yang perlu kita jalankan makanya development orang dan segala macam trade control dan segala macam itu tetap kita tekankan dan juga sebagai penunjang kualitas kekejangan tetap ada corrective action seperti itu gimana ada lagi yang belum saya jawab tadi satu lagi apa kerusakan pada bagian mana yang sering terjadi unscheduled breakdown solusinya seperti apa kalau masalah kerusakan bervariasi jadi kita segmentasi kalau di unit loader loader itu excavator yang bagian meruk bagian meruk ada yang bagian hauler kita berbeda-beda kalau memang dominasi daripada excavator itu masih terkendala di hydraulic system hydraulic system hydraulic system itu kaitannya kenapa kok sering terjadi breakdown di hydraulic system itu kaitannya daripada kita mengelola temperatur kerja yang kurang maksimal artinya apa tadi kita sudah sudah dijelaskan dalam maintenance management itu intinya simpelnya maintenance itu ada tiga getaran bagaimana kita menunis getaran pelumasan dan satu lagi operasi temperatur ketika alat itu bekerja pada temperatur normal insyaallah semua aman temperatur normal ketawan normal sama satu lagi pelumasanya oke aman tapi ketika terjadi contoh hydraulic kenapa banyak bocor-bocor di host main pump hydraulic cylinder piping karena sering terjadi overheat jadi ketika overheat yang namanya material ring-ring sil-sil yang notabene nediap dari karet-karet material karet yang namanya karet-karet dalam lembut-lembut itu kena panas pasti dia akan deformasi sehingga lebih lebih penyak apa ya geteng ya geteng atau lebih tidak sesuai dengan sehingga itu yang menyebutkan bocor-bocor dan bagaimana antisipasinya memang kami sekarang terus memerangi itu bagaimana mengendalikan temperatur kerja alat-alat berat yang kita sekarang carangkan dengan bagaimana dengan prediktif mental yang baik sama preventive mental yang baik bagaimana kita selalu melakukan pengukuran temperatur di radiator bagaimana kita selalu melaksanakan apa apa namanya pengecekan-pengecekan di radiator di cooling sistemnya di pengukuran putaran fan pump preset fan pump dan detil seperti itu jadi itu yang sering terjadi untuk deloader antisipasinya melaksanakan suatu program dengan baik itu selain ini ada lagi bagaimana Pak Satrio apakah ada yang tidak ditanyakan kembali terima kasih Pak penjelasannya sudah mbak silahkan dilanjutkan mbak ya dilanjutkan dari arah oh bukan sebentar oh ada pertanyaan lagi dari Bapak Tumpal untuk checklist preventive maintenance yang dilakukan oleh tim maintenance apakah selalu merujuk pada checklist dari manufaktur A2B atau arti yang diimprove pada bagian prediktifnya baik betul Pak Tumpal checklist dinamis sekali Pak dinamis jadi sesuai dengan PDCA koncert tadi jadi ketika ada hal sesuatu yang dievaluasi berkaitannya dengan optimasi pengecekan yang harus dilakukan dan itu harus dirubah checklist selalu dirubah dan itu menjadi salah satu keputusan decision maintenance yang kita lakukan jadi checklist itu dinamis jadi ada banyak versi ada apa yang satu jelaskan dari manufaktur itu tapi checklist kami ini sudah beberapa versi karena menyesuaikan dengan perkembangan maintenance yang kami jalankan tapi tidak melulu dari manufaktur itu itu improvement yang kita lakukan makasih Pak Rindian baik ada lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Nur selain penerapan predictive maintenance di sistem mekanikal bagaimana dengan predictive di sistem elektrikal melihat unit-unit A2B tidak lepas dari teknologi elektronika dan informasi terutama pada komponen elektrikal seperti alternator starting motor baterai dan sebagainya oke terima kasih tadi Pak siapa Pak Muhammad Nur oh Pak Muhammad Nur terima kasih Pak Muhammad Nur sama kami juga tidak membedakan aktivitas seluruh yang berkait dengan apa namanya pengelolaan alat ini semua sistem kita laksanakan prediktif modernnya kayak alternator setting motor baterai terus ETU elektrik kontrol unit EPM semua kita juga melakukan ada teknis-teknis tersendiri ada aktivitas-aktivitas tersendiri terhadap memonitor daripada komponen-komponen yang tersebut contoh kita juga melakukan misuasi di alternator bahkan khusus untuk komponen-komponen tersebut itu kita ada program with life jadi matakanlah umur daripada suatu setting motor di setting di 24.000 dengan 24.000 di umur 12.000 kita lakukan selain kita melakukan pengukuran rutin kita 12.000 kita melakukan pencopotan itu kita ganti dengan rotable yang ada yang ada yang kita punya masih bagus di 12.000 kita ganti rotable yang yang baru ini baru kita kita ganti brush-nya kita lakukan penggantian-penggantian apa nama inner part-nya sehingga komponen ini masih tetap setelah seletai bagus komponen rotable tadi diganti lagi thread sehingga optimasi dari komponen tersebut bisa sampai 24.000 akan lebih jadi untuk komponen network sama rhythm-nya sama dan ada deck-base-nya sendiri ada aktivitas seperti itu Pak Muhammad ada lagi bagaimana Bapak Muhammad Nur apakah ada yang ditanyakan kembali halo Bapak ini buah ini rekan-rekan ini yang tadi Pak Dhani bilang dari saya satu ya Pak Pak sebenarnya mungkin Bapak sudah dapat info dari Mbak Elo kalau sebenarnya ini awalnya memang materi kuliah yang ada di teknik fisika kelas prediktive maintenance kemudian di tengah wabah covid ini kemudian kita melaksanakan bagaimana jika kuliahnya kita padakan secara online karena biasanya ketika semester yang sebelumnya tahun lalu kelas ini dilakukan dengan mahasiswa dibawa untuk memunculi ke tempat-tempat perusahaan untuk mempelajari sistem maintenance yang ada di perusahaan-perusahaan pertama untuk prediktinya karena sekarang kondisinya sedang oke jadi sekarang kita buat online nah ternyata kita buka umum dan alhamdulillah ternyata kominatnya pun juga banyak untuk sekarang sudah pasti juga kejujian oke baik sepertinya Bapak USEP ada pertanyaan mengajukan tangan ya monggo Bapak USEP halo Pak USEP halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak USEP iya kalau saya bukan mahasiswa oke mahasiswa ya menyambung pertanyaan Mas Kumpal tadi kan maintenance prediktifnya itu tadi berdasar di maintenance di pabrik terus kemudian direvisi itu pertanyaan saya untuk seluruh alat atau kalau perbaikan atau revisi itu dilaporkan ke dari sana atau bagaimana Pak terima kasih oke baik Pak Pak USEP kebanyanya sangat cepat sekali Pak jadi memang ada mekanisme tertentu yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan seperti mengubah SOP atau mengubah tanda cek halo halo Pak salah satunya adalah kita selalu selalu melibatkan atau selalu apa namanya melakukan counter measure terhadap manufaktur yang memberikan rekomendasi satu tahapan itu juga pasti akan kita kita lakukan terutama untuk unit unit yang unit kita ini ada yang unit lama ada yang unit baru untuk tipe yang sama gitu Pak ketika kita langsung melakukan perubahan checklist dan itu memang terbukti memang apa namanya dan itu sudah diputuskan tanpa melihat melibatkan manufaktur yang ada sehingga kita satu tipe itu kita menggunakan checklist baru rekomendasi dari kita ternyata ada terjadi sesuatu prematur terhadap komponen tertentu yang hasil daripada revisi dari checklist tadi itu akan menguburkan daripada waranti unit yang masih waranti tadi ya itu pertanyaan saya berikutnya sebenarnya nah itu itu mekanismenya memang ada Pak kita selalu melibatkan aspek kajian teknis terhadap manufaktur manufaktur sesuai dengan apa yang kita akan melibatkan kebetulan di kami PAMA Group UT Group ASA Group dominasi alatnya kita yang kita pakai adalah dominasi alat Komatsu dimana Komatsu distributor ini adalah United Tractor dan United Tractor adalah satu grup dengan kita sehingga komunikasi itu teknikal ada namanya forum key meeting ada di tempat kami level side perjanjahan level side meeting teknikal di level side nanti ada diangkat di level head office sampai level manajemen atas dimana salah satu adalah pembahasan itu melibatkan antara tim teknis di level side sama tim manufaktur side level HO juga level HO nanti keputusan di situ ketika memang ada keputusan di situ langsung diputuskan agreementnya juga bersama manufaktur berkait untuk satu tipe tertentu seperti itu Pak Osep jadi kita tetap melibatkan nanti terkait waranti karena sudah disepakati dan sudah tahu bahwasannya apa namanya contoh lesen umur tertentu ya waranti atas regulasi keuntuan masalah-masalah juga mengikuti seperti itu iya baik terima kasih terus tadi saya dengar ada satu equipment itu bisa umurnya kan jauh itu ada yang lama dibeli mungkin second juga atau yang baru dibeli pertanyaan saya mungkin akan lebih besar kalau rencana untuk predictive maintenance ini akan dipergunakan untuk seluruh equipment di kedua belas etap produksi tadi atau sekarang ini baru ditargetkan pada alat-alat dengan mungkin misalnya harga yang tertentu dulu gitu targetnya gimana Pak sudah sudah menyeluruh Pak sudah menyeluruh kalau khusus ya untuk yang use kita pakai unit yang use maksudnya unit second kita juga ada unit kita tidak asal ada mekanisme kita menentukan pembelian alat use ada beberapa mekanisme yang atau tahapan yang harus kita penuhi untuk kita bisa beli alat itu salah satunya adalah kejelasan historical dari bagian maintenance alat tersebut sebelum kita putuskan jadi alat tersebut main komponennya itu historical umurnya berapa terus kemudian historical breakdown apa dari karena atas inputan data akan mendasari platform kita maintenance ke depannya yaitu mendasari predictive maintenance yang kita jalankan jadi tetap melalui filtrasi kita pemilihan unit use setelah unit use memang sudah menjadi aset kita aset kami tetap maintenance management berjalan seperti pada alat yang lain normal seperti global satu 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 lagi yang terakhir mungkin tadi di forum follow up instruction itu ada grafiknya bagus-bagus itu dapatnya secara otomasi atau dari manual data terus kemudian dibikin grafiknya baru dipindahin ke forum follow up instruction ada beberapa hal yang sudah otomasi ada beberapa yang masih manual tapi 90% sudah auto jadi kayak di kalau di mana di di komaju ada PMS kalau di itu ada jadi setiap manufaktur mempunyai fitur-fitur data monitoring alat masing-masing jadi langsung download katakanlah kita ingin tahu kondisi alat itu per detik ini melalui online kita bisa langsung download bisa jadi langsung ada beberapa yang memang masih manual terakhir lagi tadi disebutkan yang otomasi itu menentukan berapa parameter yang di download itu dapat dari mana ditentukan oleh manufaktur atau dari engineering di KPP sebenarnya sebenarnya customize Pak ya jadi awalnya fitur VMS ini yang auto download tidak ada jadi masih download manual jadi harus kita harus ada mekanik mekanik sama plan engineer kami yang telapangan ketika maintenance di satu tambang fit mana harus turun ke labangan jemput alat tersebut kita main colok ambil download disitu katakanlah yang di download cuma 4 item blow terlebih terlebih dan lain-lain ada 5 item terus berkembang begitu karena disini butuh downtime yang lama dan kita nge-push ini maksudnya kita berbicara dengan manufaktur manufaktur sesuai dengan kebutuhan kita Pak kebutuhan maintenance kami adalah AP CPE bisa enggak ini buat auto download bisa enggak ini sesuai dengan keinginan perusahaan kita disitu biasanya ada joint improvement antara kedua belah pihak dari kita maupun manufaktur bisa joint improvement menggunakan bagaimana riset bersama menggunakan alat sehingga bisa download apalagi sekarang sudah sangat mudah sekali dengan tambahan beberapa alat bisa jadi intinya adalah customize Pak jadi berkembang terus itu jadi ada beberapa parameter yang kita inginkan kita sampaikan dan ketika memang manufaktur sudah bendera putih dan tetap kita cari cara entah itu melibatkan pihak ketiga atau terus continuous improvement terus berjalan terus berlangsung seperti itu jadi tidak langsung melulu kita punya beli alat ke satu manufaktur tertentu kita apa namanya tunduk terhadap yang ada cuma ini kita enggak berhenti sampai situ ada checklistnya ini ada apa namanya dundukannya yang bisa dunduk cuma ini aja Pak kita enggak berhenti di situ kita terus walaupun manufaktur sudah bendera putih kita terus akan terimprove terhadap alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan kita itu Pak Usep Jadi Ibnu ini ingin tanya bagaimana detail dari predictive maintenance dari salah satu unit HD yang sudah disebutkan Pak Adrian dari tadi, bagaimana proses predictive maintenance dilakukan hingga didapatkan hasilnya mungkin bisa secara singkat dijelaskan kembali. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan predictive maintenance, sepengetahuan dari Mas Ibnu ini proses penyimpanan storage data sangat penting bagi perusahaan di Indonesia, kurang peduli dengan penyimpanan tren data yang ada, bagaimana dengan di KPP? Jadi di perusahaan-perusahaan Indonesia itu kurang peduli dengan penyimpanan tren data, bagaimana dengan di KPP? Apakah penyimpanannya sudah tersistematis maupun terjadwal hari dan bulannya? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara... Mas Ibnu, terima kasih. Bagus sekali peranyaannya. Contoh kalau yang di 785, kita melaksanakan predictive maintenance, salah satu contohnya adalah program pemeriksaan mesinnya, BPM. Manufaktur itu memberi standar lifetime, itu awalnya dulu, awal masih belum rekenologi, belum canggih, sampai saat ini, yang canggih seperti saat ini, yaitu 12.000. 12.000 HM. 12.000 HM itu kalau satu harinya kita working hours, kita 16 jam, ya 2 tahun lah, Pak. Umur engine itu hanya 2 tahun. Setahun 6.000 berarti 12.000 adalah 2 tahun. Umur engine hanya 12.000. Setelah kita melakukan predictive maintenance, dengan melaksanakan program pemeriksaan mesin, khususnya engine, yang namanya program di tempat chip, itu sudah terjadwal. Terjadwal per HM berapa? Kalau di kita adalah HM 1.000, BPM. Nah, HM 1.000 itu bisa ditingkatkan, dirapatkan ke HM 500, demi tujuan tertentu, salah satunya adalah kita ingin menganalisa sebenarnya benar nggak 12.000 itu manufaktur kasih itu. Jadi rusak nggak rusak, kita ganti itu. 12.000 rusak nggak rusak, karena umurnya 12.000 kita ganti. Kita order baru engine sekian miliar, sehingga nilai ekonomisnya sangat tinggi. Nah, kita melaksanakan program predictive maintenance dengan PPM tadi, per 500, per 100.000. Kita monitor terus itu. Dari pressure globainya, terus pressure injector, banyak parameter engine yang kita monitor, temperatur kerjanya, oil temperature, water cooling temperature, beberapa parameter yang mendukung daripada temperatur kerja engine itu normal, dan hasil PAP, program analisa pelumas, daripada engine tersebut, masih dalam kriteria ring normal, di 12.000, masuk 12.000, ternyata masih normal ini. Kita research, dan kita hasil ini, kita laporkan. Kita melihat, melibatkan pihak, manufaktur yang saya selesai dengan Pak Asep, atas hasil teknis ini. Pak, ini ternyata engine-nya sudah bisa mampu di sekian ribu, Pak. Kita kasih data teknis, kita adu argumen mengenai teknikal di situ. Ada namanya GE meeting, quality assurance meeting yang di tempat kami, ada yang menaungi beberapa manufaktur dengan orang-orang teknis kita. Di situ agung-argumen, dan akhirnya mendapat legasi, oh iya, akhirnya extendlah dari 12.000 sampai ke 16.000. Dan itu berhasil. Berhasil, treatment-nya seperti apa? Kok bisa dari 12.000 sampai 16.000? Adalah treatment-nya adalah aktifinian yang apa? PAP, PPM, yang beratur kerja di laba, dijalankan, kebersihan alat, checklist-checklist predictive itu kita perbaloi, kita terapkan seluruh ke area unit tertentu itu. Sehingga kita acuannya bukan 12.000, mengenai 16.000. Akhirnya seperti itu. Jadi acuan komponen jadi, akhirnya secara ekonomi seharusnya 12.000 kita harus ngeluarkan uang sekian untuk ganti edin, ternyata masih punya nilai ekonomis sampai tambahan 6.000. Pun sama nanti dari 16.000, kita base effort, semua tinggi kita libatkan bagaimana 16.000 itu bisa ke 18.000. Dan alhamdulillah, dengan treatment tambahan, tambah aditif dan segala macam, itu kan apa namanya buatnya? Aktifitas tambahan pendukung untuk menambah, itu agaknya alhamdulillah bisa 18.000. 18.000 sampai ke 20.000, dan terakhir, kita sudah lebih daripada 22.000, 24.000, insya Allah ke 30.000. Artinya apa? Dari data manufaktur cuma 12.000, sehingga kita punya ekstra effort. ini simpelnya aja Pak Nur ya, itu adalah program PAP benar, kita bring PPM dengan benar, program commercial engine dengan benar, data valid, terus kemudian kita meminist temperatur, temperatur, itu yang kita lakukan di treatment, treatment salah satu, di 785. Nah, mengenai konfidensial masalah data, dan juga orang Indonesia tipikalnya, tidak care terhadap data-data yang ada, memang benar. Benar, itu memang kami alami, juga di perusahaan tetap ada, tapi perusahaan tidak tinggal diam di situ, pengelolaan, pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi adalah salah satu konsep, strategi manajemen konsep tadi yang saya sampaikan di atas, adalah bagaimana kita mengelola people. Nah, people itu adalah aset terbesar di perusahaan, di mana people harus diperhatikan perkembangan kompetensinya, pengembangan kompetensinya. Salah satunya itu, data-data yang harusnya bisa diolah, dan menjadi suatu informasi yang sangat mendukung untuk mengambil keputusan, harus diolah. Dan itu akan kita gawangi melalui sistem yang ada. Bagaimana sistem pengembangannya, bagaimana sistem flow pengambilan data, pengelolaan data, mana yang bisa dikonsumsi eksternal, mana yang dikonsumsi internal. Seperti itu, Mas Nur, ya. Jadi tetap pengelolaan data, tetap kita ada bagian pengelolaan sendiri. Dan pengembangan orang. Gimana? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Bagaimana? bahkan sedikit, kalau mengenai, kalau itu ada ISO 27000 mengenai security dari data, dan itu kalau masalah manusianya, itu bisa dikurangi dengan backup secara rutin, prosedurnya menggunakan basis ISO 27000. Nanti bisa dibicarakan sendiri lah untuk ISO 27000-nya. Terkait data. Pak Al-Sep, namanya Pak Al-Sep. Terima kasih, Pak Al-Sep. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya buka dulu kesempatan untuk mahasiswa kelas predictive maintenance untuk menjadikan pertanyaan kepada Pak Adrian. Monggo, teman-teman kelas predictive maintenance, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung aja melalui audio. Iya, bisa langsung aja. Oh, ini saya ibaratnya di sini kayak kangen sama suasana kampus dulu. Kalau zaman saya mahasiswa seplos-seplos. Teman-teman, kalau ada apa namanya, alumni atau kayak emas sendiri atau saudara sendiri udah tanya aja sembarang, tanya sembarang. Oke, itu yang saya ingin ya sama teman-teman ya. Monggo, silakan. Iya, benar. Mumpung ada alumni ini, narasumbernya bagus. Di ikut ras habis aja infonya. Ya, sebisa yang saya bisa jawab, saya kasih, Pak, kalau nanti belum nanti saya tamung dulu saya cari jawabannya atau mungkin seperti Pak Osep tadi nambah. Terima kasih, Pak Osep. Iya, Monggo, silakan. intinya kan editing maintenance itu kan kalau saya rasa teori di kampus sangat dalam, Pak. Tapi nanti aplikasinya kan di perusahaan masing-masing sesuai. Tapi intinya sama. Saya dulu itu pernah, saya asli tinggal di Bekasi nih. Pas saya jadi cerita nih. Tinggal di Bekasi karena naik sepeda second, beli sepeda Honda Green itu. Saya di kampus saya di mana belakang itu. Nggak ada preventive, nggak ada. Sampai langkat kuliah, sampai rektorat. semoga nggak mau muruk. Rantainya pedot, putus. Akhirnya waktu itu nggak, waktu ujian. Waktu ujian akhir, sehari ujian semester, karena terlambat, ulang satu semester lagi. Karena rantai pedot, nggak ada point terusnya. Dulu, Pak Osep belum tahu ilmunya, Pak. sekarang ya. Biasanya teman-teman mahasiswa harunya banyak tanyaannya. Itu jangankan predictive, preventive, sama corrective action aja, nggak dilakuin. Makanya moternya jeblok. Jadi kalau maksudnya gini, kita boleh punya cita-cita yang namanya maintenance itu nanti batasnya itu ada di finance. kalau kita punya rencana tinggi-tinggi, takutnya kita diketawain sama orang finance, karena keuangan dari perusahaannya terbatas. Satu lagi yang saya mau kasih ini ya. Jadi kan di KPP ini mungkin ada teman-teman alumni atau mahasiswa yang punya informasi terkait alumni yang bekerja di mining juga. Terus kemudian bisa disaling sharing informasi mengenai tipe alat berat yang dipergunakan. Jika itu ada commonality atau kesamaan, commonality ya, common equipment, daripada bikin predictive maintenance dari awal, di mana itu cost-nya cukup besar, ada baiknya kita pakai jaringan alumni kita dengan perusahaan yang bermacam-macam tapi equipment informasi sehingga kita bisa kembangkan predictive maintenance di plan atau di perusahaan kita tidak dari awal dan itu akan memperbaiki apa ya integritas dari alumni kita. Saya pikir salah satu keuntungan kita bisa ketemu dengan alumni di perusahaan lain itu ya jadi saya harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dari alumni dengan unit atau tempat kerja yang hampir sama dengan KPB. itu sih masukan dari saya terima kasih terima kasih kalau boleh tahu Pak Husiak dari mana ya Pak? dari mana apanya? maksudnya institusi yang menaungi atau perusahaan atau dari akademisi atau dari perusahaan industri saya ini pensiunan penggantan 86 Garuda Garuda Metano Facility halo masih dengar ya Pak sekarang saya sudah pensiunan jadi saya nganggur kalau kalau ada yang butuh boleh saya dipekerjakan dari GMF Pak ya Pak Pak iya betul kalau di Bekasi saya di Jakarta Timur dekat itu sebenarnya oh gitu Pak kami pernah kalau GMF itu salah satu kalau tidak salah kami pernah dibanding sana apa namanya karena kalau perusahaan penerbangan itu salah satu prediking paling bagus adalah perusahaan penerbangan karena enggak ada ada breakdown di tengah jalan pesawat itu bagus itu Pak nggak bisa parkir pesawatnya bagus di GMF apalagi itu saya rasa aktivitinya lebih detil kalau di GMF itu ya jadi memang kalau bicara historical predictive maintenance atau maintenance regime istilahnya itu memang dunia penerbangan itu menjadi pilot banyak sekali apa maintenance program atau maintenance regime itu yang diturunkan dari maintenance program airline karena tadi betul yang namanya pesawat itu tidak bisa tidak ada toleransi breakdown pada saat pesawat itu dioperasikan jadi memang tadi juga yang namanya evolusi maintenance program itu mulai dari yang tadi hard condition ya pokoknya sekian jam ganti lama-lama sama di airline juga mikir enak aja sembarang diganti mahal itu akhirnya kita mulai naik ke preventif dari preventif menjadi predictive dan memang itu dulu berantemnya dengan manufacturer makanya tadi kalau misalnya dari narasumber sudah cerita bahwa bagus kalau kita punya predictive maintenance program sebaiknya tidak meninggalkan manufacturer karena apa disana ada waranti kalau kita meninggalkan manufacturer kita kehilangan waranti itu juga tidak murah kosnya besar nah kalau menurut saya teman-teman yang di kampus sebelum melakukan predictive maintenance itu bisa melakukan pemodelan apakah saya cocok langsung berevolusi ke predictive maintenance atau belum nah itu biasanya teori dari kampus sangat sangat aplikatif untuk disitu tapi begitu sudah sudah diimplementasikan ya tergantung kondisi perusahaan masing-masing itu dari saya betul Pak Aset terima kasih betul ini saya tambahkan buat rekan-rekan mahasiswa ya adik-adik benar sekali jadi manfaatkan kuliah kita kuliah rekan-rekan ini di kampus kita tercinta di PS ini teorinya kuasai betul khusus untuk predictive maintenance ya kalau memang jendang-jarinya rekan-rekan ingin ke dunia dunia apa namanya teknologi ya maintenance ya khususnya ini dasar teorinya akan sangat digunakan ketika kita sudah pakem di apa pemahamannya udah melekat nanti lari ke perusahaan manapun sama aja dan anda nilai jualnya lebih tinggi nanti ketika memahami betul jadi manfaatkan betul materi kuliah ini predictive maintenance ini terima kasih diskusinya Bapak Usa dan Pak Adrian kita lanjutkan sepertinya masih belum ada yang mau bertanya kita lanjutkan kalau saya mau bertanya boleh oh iya silahkan saya izin bertanya nama saya Deandra tadi pada materi hasil predictive maintenance itu kan ada konsep itu ya ada murbakai pada MTBF HD 785 pada site A dan site B itu dari site A itu kan peningkatannya sangat pesat gitu ya Pak ya umur pakainya dari 122 jam menjadi 246 jam dibanding site B yang 129 jam menjadi 147 nah yang site A itu peningkatannya menurut saya itu kan sudah sampai 100% ya Pak nah itu lebih tinggi dibanding dari site B nya nah mengapa hal dari apa mengapa hasil dari site A dan site B itu bisa berbeda gitu Pak apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu itu yang pertama kemudian yang yang kedua itu kan di materi juga sudah dijelaskan tentang 3 strategi pokok dalam proses manajemen A2B nah salah satunya itu ada kinerja alat dan monitor kondisi A2B sendiri pertanyaan saya apakah setelah dilakukan monitoring tersebut pernah terjadi kerusakan alat yang tidak terduga gitu loh Pak oleh engineer sebelumnya nah jika pernah perusakan pada bagian mana yang tidak terduga tersebut gitu ya cukup terima kasih Pak oke baik terima kasih Mbak Deandra Dewi ya pertanyaan bagus sekali ya nah pertanyaan pertama yang saya akan jawab yaitu perbedaan performance ya antara ZA sama ZB kok bisa berbeda kalau koko apa yang membedakan jadi tadi ada tiga aspek ya people system sama development apa nama eh people system infrastruktur tiga aspek ini yang sangat erat yang harus apa namanya mutlak harus kita kontrol untuk menunjang proses maintenance memang tidak bisa sama atau mungkin kecenderungannya berbeda karena ada beberapa aspek ketika hal ini kebetulan adalah masalah kedisiplinan maintenance yang sampai saat ini sampai saat ini terus kita akan kembangkan dari contoh kedisiplinan maintenance memang faktor integritas daripada main power yang ada di lapangan itu yang terus akan kita kejar jadi itu yang sangat berpengaruh bisa jadi masalah fasiliti yang belum antara site A site B yang belum memadai kalau yang case ini bisa dikatakan masalah metode jadi masalah jadi kemudian untuk condition monitoring walaupun sudah di condition monitoring secara ketat ternyata ada prematur di tengah jalan apakah pernah terjadi pernah karena ini adalah fase tahapan pembelajaran jadi proses untuk riset itu mesti ada faktor gagalnya ada juga faktor keperhasilannya pernah ada jadi contoh kita sudah melakukan kontrol pada umur silinder silinder itu adalah apa namanya satu komponen tertentu lah silinder lah silinder kita sudah kasih parameter kontrolnya dari temperatur pressure form terus kemudian flow pump flownya seperti apa itu parameter parameter itu kita tunjang ke arah dari 8000 ke 14000 sudah kita kontrol baik parameter tersebut ternyata belum sampai 14000 bahkan di 7500 sudah down sudah backdoor sudah low power dan segala masalah walaupun sudah seketat itu kita evaluasi atas cek jadi PDCA konsep tadi kita analisa sampai oh ternyata ada hal yang belum kita monitor jadi ada fase evaluasi terhadap condition based monitoring tadi dan itu terus berusirkulasi berusirkulasi PDCA plan do check exam plan de check exam nanti ada improve penyata masih on the plan supaya pengecekan atau parameter yang ke depan tidak terjadi lagi dilaksanakan cek lagi terus itu si Deandra jadi tetap ada evaluasi terhadap apa namanya condition monitoring yang kita jalankan kegagalan masih ada dan kita terus evaluasi sampai ketemu bahwa oh ternyata parameter ini sudah cukup mewakili daripada kondisi komponen tertentu sehingga diputuskan untuk intercana sekian begitu ada lagi saya kembalikan ke Mbak Deandra kalau dari saya cukup sih tadi cuma rada bingung aja terkait yang apa hasil dari predictive maintenance apa bisa berbeda cuma kalau berdasarkan perhitungan berarti semuanya sudah detail menurut harinya sudah benar kemudian tinggal dibalikan lagi kepada metode yang dijalankan di site-site tersebut betul jadi ada tiga faktor diantar jadi strateginya bagaimana kita mengontrol orangnya fasilitinya kita penuhi dan kita apa namanya dan juga metodenya metode metode maintenance bagi terus pengusian perhitungannya SOP seperti apa institusi pekerjaannya seperti apa aturannya sudah diantar faktor-faktor ini yang satunya implementasi lapangannya kita semua berupaya di semua site yang kita kelola semua seragam dan berkontrol itu yang nanti akan mengarah ke sistem IoT digital apa namanya nanti kita kita poka Yogy Antisalahnya dan kita terus kembangkan seperti itu terima kasih Deandra silakan saya bisa juga tambahkan itu pengalaman saya di waktu masih kerja di Garuda ya di Garuda maintenance bahkan pada satu pesawat dengan tipe yang sama pun beda serial number ternyata tingkah lagu dari equipment atau alat itu akan berbeda beda jadi kita bisa punya maintenance program secara besar tapi tetap harus diperhatikan spesial apa ya namanya kita harus lihat masing-masing anak kita itu punya sifat masing-masing sendiri jadi oh yang ini suka kekurangan oli oh yang itu suka elektrikalnya ini walaupun pesawatnya sama 737 gitu jadi kalau kita bicara mengenai maintenance program kita bicara garis besar ada juga kita bicara detail jadi bahkan untuk serial number yang berbeda bahkan kita ngomong lebih dalam lagi mengenai manajemen produksi itu kita lihat kalau kita punya mobil ada mobil satu tipe misalnya saya sebutkan aja misalnya Avanza itu ternyata untuk satu batch mengalami kerusakan pada rem itu biasanya satu batchnya itu harus diperiksa semua dan itu harus ditarik itu kalau yang betul kayak gitu kalau di Indonesia kalau di Indonesia sama EGP kalau orangnya belum mati belum di recall nah jadi untuk teman-teman yang di kampus gak apa-apa jangan khawatir yang namanya maintenance program namanya plan itu memang kita set untuk satu satu lot makanya tadi saya nanya karena rasumber kan apakah predictive maintenance programnya itu dipakai untuk satu satu etapa aja atau keseluruhan alat bahkan nanti umur itu juga akan mempengaruhi pesawatnya eh apa equipmentnya sama umurnya berbeda predictive maintenance maintenancenya akan berbeda jadi itulah yang akan kita temukan di lapangan gak apa-apa makanya seperti tadi dari awal kita juga udah ingatkan kuasai betul teorinya sehingga kita nanti di lapangan itu kita siap dengan tantangan apapun yang akan kita hadapi pada saat kita di lapangan jadi jangan khawatir yang namanya maintenance program untuk satu equipment anak yang satu dengan anak yang lain itu bisa beda-beda gak masalah itu itu dari saya terima kasih terima kasih untuk sudah penuh tapi terima kasih sudah ikut berdiskusi juga bisa buat wawasan untuk kita-kita teman-teman yang ada di kampus juga selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Andrian dari Asim Muhammad Muhammad Asim pertanyaannya di setiap perusahaan pasti memiliki sistem perawatan masing-masing untuk di KPP sendiri adakah perkembangan setiap tahunnya dari sistem perawatan yang diterapkan di KPP yang mana perkembangan sistem perawatan sendiri meningkatkan efisiensi atau misalnya dapat menambah umur dari alat berat itu sendiri kalau ada bisa dikasih contohnya seperti apa karena mungkin saja bisa mengalami perkembangan sistem perawatan dari evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya oke baik terima kasih dengan bagus ini saya ambil contoh kebijakan mengenai biodiesel ya Bapak Ibu atau rekan-rekan yang yang terhadapkan industri yaitu awalnya adalah B5 B10 dimana rekan-rekan ya biodiesel jadi kita wajib pakai solar atau fuel yang 10 itu menandakan percentage komposisi dari biodieselnya jadi B10 sekarang sampai ke B20 bahkan nanti akan berkembang sampai ke B100 tahap pemerintah ngasih kebijakan kalau sekarang sudah ke arah B30 ya di mining artinya sangat berpengaruh tidak terhadap kualitas daripada umur terus bangun metode treatment maintenance predictif di suatu alat sangat berpengaruh salah satu contohnya adalah yang kita upayakan adalah kita harus tahu betul karakteristik daripada biodiesel tersebut ada fasenya fase pertama yaitu pertama kita coba dari menteng filtrasinya filtrasinya kita treatment terus kemudian di alatnya mikron atau filtrasi yang ada di filter kita rekayasa sehingga apa namanya dengan yang bertahap dengan predictif aktifitas maintenance yang bertahap sehingga yang tadinya umur engine dengan B0 itu bisa katakanlah 24.000 bahkan sampai 28.000 dengan adanya kebijakan itu apakah kita resah klat sama tidak bisa tetap harus pakai sesuai kebijakan dengan dinamisasi perubahan maintenance sesuai dengan kebutuhan akhirnya kita tambahin teknik kita tambahin treatment APC sehingga tujuan dari 24.000 jadi ada sehingga setiap tahun bahkan bukan dalam hitungan tahun mungkin hitungan per semester mungkin bisa kebijakan maintenance itu berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan seperti itu kondisi aktual komponen di lapangan itu jadi ada HPP selalu HPP selalu continuous improvement dan kebijakan langsung kita langsung kita reset ada keputusan kita semua kita sesuaikan semuanya kita langsung lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ya Bapak, karena keberbatasan waktu juga. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Prima, Anda menanyakan tadi terkait perhitungan MTBF, di mana after dilakukan PM MTBF jadi lebih panjang, bagaimana cara perhitungan khususnya pada halat berat seperti di perusahaan KPP. Oke. Halo. Halo, G? Keternyata, ya. Halo, G? Halo, G? Bapak, monggo. Halo? Halo, ya Sundan. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, Mbak, ini mau maaf ini, baterainya abis ya. kleinen muncul. Because they're in the house. Yes, Oh Raaa. Tidak bila jenis itu. Tidak bila jenis ini, صل ya. Ishargun ya. Tidak bila jenis ini dito. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pembicaraan dari ExxonMobil ini akan dibawakan oleh ExxonMobil sendiri. Jadi ketika nanti link disampaikan di grup, dilarang untuk membagikan link tersebut di luar peserta yang sudah ada dalam grup predictive maintenance. Jadi jika ingin mendaftar harus mendaftar H-1 sebelum waktu kuliah tamu dimulai, karena kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu peserta yang akan mengikuti kuliah tamu yang akan diadakan oleh ExxonMobil selanjutnya. Seperti itu. Bagaimana Pak Adrian? Apakah bisa dilanjutkan? Ya, mohon maaf ini ada sedikit sendala teknis ini. Cuma tadi bisa diulang, Bu, informasinya? Oh enggak, ini untuk yang barusan untuk kuliah tamu selanjutnya dari ExxonMobil ini. Yang tadi pertanyaan dari Bapak Prima terkait perhitungan MTBF. Oke. Bagaimana perhitungannya? Tadi saya lihat di slide ada perhitungan MTBF di mana after dilakukan predictive maintenance, MTBF jadi lebih panjang. Bagaimana cara perhitungan khususnya pada alat bergerat seperti di perusahaan KPP? Oke. MTBF kan kalau dalam, maaf, min tank, bid interior, atau waktu rata-rata breakdown satu, breakdown unschedule satu, dengan breakdown unschedule berikutnya. Jadi kualitas kita repair, kualitas kita repair itu dibentukan oleh angka MTBF ini. Artinya apa? Ketika kita repair hari ini, dalam waktu kualitas kita repair hari ini, diukur dari waktu breakdown selanjutnya. Semakin tinggi jam setelah kita repair ini, alat ini terus beroperasi, semakin tinggi berarti semakin kualitas repair kita semakin bagus. Jadi angka yang menunjukkan waktu rata-rata breakdown schedule satu dengan jam schedule yang lainnya. Bagaimana menghitungnya parameternya adalah total jumlah walking hour alat tersebut dibagi frekuensi breakdown unschedulenya. Jadi ya, saya ada problem, wah ternyata ada problem, problem 185, problem suspensi ini. Sebet. Ya, terjadi di HM1000. Saya denting, saya sebagai mekanik, contoh, use it, apa, executor. Mengerjakan itu, wah ternyata suspensi ini breakdown karena belum diedas. Sudah menurang, pressure yang kurang, kita tambah. Kenapa kok bisa turun? Oh ternyata lockdownnya sendor. Oh berarti kita kepatin. Apalagi ini, saya lihat loh, saya waktu kemahsiaan. Oh, cukup sudah selesai. Saya redikan unit. Laporan ke, apa namanya, tim MOKO atau CCR, kontrol room. Lapor untuk HB sekian, problem suspensi, selesai. Ready. Siap dioperasikan. Cek, itu langsung jadi kalkulasi itu. Orang tim CCR langsung ngasih tanggungan data ke sistem bahwa unit ini ready jam pada HM1000, ada jam sekian. Trade atas problem suspensi. Langsung kalkulasi. Trade ternyata di HM100 breakdown. Problem yang sama. To break. Berarti MTBF alat itu hanya 100 jam. Karena kualitas repair saya cuma 100 jam. Karena breakdownnya sama. Angka itu yang kita jadikan standar KPI. Jadi, angka yang menunjukkan kualitas kepercayaan breakdown as schedule terhadap breakdown as schedule. Begini di kita standarnya 150 jam. Jadi, sebisa mungkin ya, long life, tidak ada breakdown as schedule lagi. Seperti itu. Jadi, perhitungannya adalah working hours, total working hours alat tersebut, dibagi dengan frequency and schedule breakdown. Ada lagi mungkin yang belum ternyata. Saya lanjutkan saja, Pak Adrian, karena keterbasan waktu. Ini ada dua pertanyaan yang bisa jadikan satu. Pertanyaannya bagaimana dari Bapak Evan dan Muhammad Nur bisa saya jadikan satu, sepertinya. Ini terkait bagaimana strategi penggunaan spare part di KPP. Penggunaan spare part di KPP. Apakah menggunakan Jenin atau OEM? Melihat secara cost dan delivery-nya berbeda. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena ujung-ujungnya semua adalah gefinancial ya. Apa? Geprofitabilitas daripada performa perusahaan. Ujungnya adalah bagi cost itu ya. Karena salah satu tujuan mentor, salah satunya adalah cost conscious leadership atau cost swadarnya. Nah, itu betul. Di tempat kami mengasalai, ada bagian part development. Ada bagian part development itu di bawah naungan SM Supply Management Department. Berkerjasama dengan Departemen Keperaya yang di sini Departemen Plan. Yaitu selalu melakukan riset atau development terhadap part atau komponen tertentu. Baik itu genuine maupun OEM. OEM atau non-genuine. Dengan membandingkan parameter dasar yaitu satu last time dan juga cost. Jadi cost. Jadi nanti kita lihat, kita akan melakukan pengamatan atas komponen spare part tertentu dengan genuine, dengan OEM. Dengan parameter tadi. Jadi sekiranya dalam langkah last time yang lebih tinggi adalah OEM dan cost per hournya jauh lebih kompetitif, akhirnya kita putuskan. Kita akan pakai OEM. Dan riset itu kita lakukan. Betul. Tapi kalau memang genuine lebih bagus dan bisa menawarkan yang lain-lain seperti waranti dan apa namanya after sale service yang lebih bagus, ya kita peringkat. Jadi riset itu tetap kita jalankan. Seperti itu. Nanti akan memengeri stock inventory-nya teman-teman SM. Itu mungkin saya menjawab ya. Pertanyaan terakhir ini Pak Adrian. Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai kewajiban penggunaan bahan bakar diesel B20, bagaimana pengaruh bahan bakar tersebut terhadap enjin mengingat kesehatan enjin sangat mandatory dalam penentuan aktivitas maintenance untuk unit alat berat? Bagaimana pengaruhnya penggunaan bahan bakar diesel B20 terhadap alat-alat berat yang ada di KPP untuk aktivitas maintenance sendiri? Baik. Terima kasih. Tadi sedikit sudah saya singgung ya B20 ya. Bahkan sekarang ini sudah B30. Tentu banyak sekali efeknya. Dari riset yang kita jalankan sebelum adanya kebijakan ini, kan pemerintah sudah punya proyeksi ke depan itu sampai B100. Bahkan kemarin B10, B10 ke B20, B20 sampai ke B30, kita selalu berupaya satu tahap di lebih dulu. Jadi sebelum ke B20, kita sudah melakukan riset di B10 atau B20 bahwa yang berpengaruh terhadap B20 atau terhadap menainkan persentasenya, yaitu di masalah power atau torsi dan juga fuel consumption. Dari riset yang kami lakukan, secara torsi turun, fuel consumption tinggi. Otomatis cost-nya semakin tinggi atas kebijakan itu. Tapi kan kita tidak bisa menolak. Akhirnya team kami melakukan riset untuk menikapi kebijakan tersebut dengan beberapa treatment dan penelitian lanjutnya. Penelitian lanjutan. Seperti tadi, kita merekayasa bagaimana sistem filtrasinya. Terus mungkin merekayasa beberapa ada yang kita tambahkan. Sehingga tetap fuel consumption kita upayakan sesuai dengan standard manufaktur dan power atau torsi daripada engine tetap sama. Pun juga lifetime terhadap komponen engine tetap sama. Itu kita lakukan riset dan juga implementasi atas kebijakan. Kalau implementasi, apa yang harus dilakukan terhadap kebijakan B20. Sekarang sudah ke B30. Itu penjelasannya. Terima kasih Pak Adrian atas penjelasannya. Karena keterbatasan waktu, kalau semisal Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu yang ada di sini ingin konfirmasi langsung melalui Pak Adrian, diperbolehkan melalui WA mungkin atau? Siap-siap Pak, terima kasih. Saya kalau bagi saya untuk alma mater tercinta, insya Allah, terbuka lah. Pun saya juga seperti ini, waktu saya mahasiswa saya tanya-tanya kakak keluar yang sudah di mana, di telpon, di total itu juga saya keter habis itu. Sekarang sudah waktunya. Saya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan terutama juga untuk sendiri. Meskipun bidang saya bukan di predictive maintenance, tapi saya ada gambaran juga di perusahaan pertambangan, kemudian di Dirgantara, kemudian kemarin juga di IPC. Jadi kemuka wawasan buat saya maupun pastinya juga Bapak-Ibu dan teman-teman di kampus pastinya. Mungkin sebelum saya akhiri, ada tambahan dari Pak Dhani ataupun Mbak Elo untuk menutup sesi kuliah tamu pada sore hari ini? Terima kasih Mbak Enon dari saya. Hanya ini saja ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta, walaupun sudah mulai keluar semua itu. Dan tentunya kepada narasumber kita, Pak Adrian, dan tadi sekilas ada diskusi yang hangat dengan Pak Usab juga tadi. Kemudian terima kasih ke Mbak Elo yang sudah mengatur semua acara ini sehingga berjalan dengan baik. Itu saja dan jangan lupa insya Allah ada pertemuan berikutnya dengan Exxon kalau tidak salah jadi sudah-sudah diingatkan. Saya kira itu saja, mohon maaf Pak Adrian ini saya sambil soalnya ada dua Zoom ini saya harus rapat sebagai tua pusat pelitian dan kegiatan ini juga. Mohon maaf Pak. Saya juga terima kasih Pak, saya ucapkan bagi Pak Dhani dan rekan-rekan panita dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata, salah teori, yaitu murid dari saya. Terima kasih. Kalau mau ada diskusi saya open, nanti bisa saya disukur. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Khususnya untuk yang vibrasi mungkin akan kita lanjutkan karena semester depan ada maka kuliah vibrasinya Pak. Oke baik Pak. Di tempat kami yang alumni teksis ada Pak Pak Aloisius Adinubroho. Oh ya. Kopi Pak, kenal Pak ya. Iya, itu ada juga Pak Adi. Oke baik. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, silahkan saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Adi dan Pak Adrian. Sebagai informasi saya ingatkan kembali untuk selanjutnya akan ada sesi kuliah tamu dengan Exxon Mobil Cepu. Ada sedikit informasi untuk kuliah tamu yang akan datang, sedikit berbeda karena ini kebijakan dari Exxon sendiri. Jadi untuk peserta yang hendak mengikuti kegiatan kuliah tamu yang akan dilaksanakan oleh Exxon, maksimum pendaftaran adalah hamin satu dari waktu yang akan, yang sudah ditetapkan, yaitu selasa 12 Mei 2020. Berarti pendaftaran kepada Mbak Elo maksimum dilakukan pada tanggal 11 Mei, karena ini adalah kebijakan dari Exxon sendiri. Karena pihak Exxon menginginkan untuk kuliah tamu ini, untuk peserta harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, untuk mendaftar terlebih dahulu maksimum hamin satu dari tanggal diselenggarakannya kuliah tamu, yaitu 12 Mei 2020. Kemudian informasi lagi, untuk link yang akan dibagikan di grup tidak boleh disebarkan di luar peserta yang sudah ada dalam grup Predit Maintenance yang telah dibuat oleh Mbak Elo Anggraini. Begitu nggak Mbak Elo? Iya, betul Aynon. Terima kasih. Iya, karena sudah pukul setengah empat, saya akhiri dulu sesi pada sore hari ini. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Adrian. Semoga ilmu yang sudah Bapak berikan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat, stay healthy, stay safe di tengah pandemi global COVID-19. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.